Tiga rumah warga yang terletak di tengah kota di Jalan Todopuli Raya Timur, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terisolir setelah akses utama jalan rumah mereka ditutup pemilik lahan. Akibatnya, tiga rumah yang dihuni empat kepala keluarga yang terdiri dari 17 jiwa hanya memanfaatkan pagar tembok sekolah yang berdampingan dengan pemukiman mereka. Warga pun membuat tangga dan tumpukan kayu agar bisa melewati pagar tembok setinggi 2 meter untuk beraktivitas dan mencari nafkah sehari-harinya. Dari keterangan warga, sudah dua tahun terakhir mereka sangat kesulitan dan menderita lantaran jalan akses utama menuju rumah mereka ditutup pemilik lahan. Meski sempat memohon, namun pemilik lahan tetap menutup jalan utama sepanjang 100 meter dengan lebar 1 meter yang diklaim jika jalan tersebut masuk dalam ukuran tanah miliknya. Jalan yang ditutup pagar ini merupakan akses satu-satunya bagi warga. Lantaran di sekeliling ruah mereka sudah dibangun perumahan dengan tembok yang tinggi. Kasihan itu anak-anak yang mau pergi mengaji sekolah, harus memanja, tembok yang sekitar hampir 2 meter ya. Ditambah lagi kalau hujan itu licin di situ temboknya. Sudah berapa lama Pak ini? Jadi ada sekitar hampir 2 tahun Pak, 2 tahun yang lebih. Kami, saya sudah berkoordinasi dengan pihak DPRD dan saya sudah berbicara dengan buah warga, ternyata memang sangat miris lah. Kami sebagai pemerintah kelurahan, Kecamatan Manggara, Kelurahan Borong, mohon maaf keteratas keterlambatan kami untuk menangani. Jujur, saya sebagai manusia miris sekali dengan kondisi ini. Dan insya Allah kami akan lakukan percepatan, memberikan bantuan segera untuk akses jalan. Segala cara akan kami tempuh, tapi dengan cara humanis dan kekeluargaan. Menindak lanjuti keluhan warga, pemerintah Kota Makassar melalui pihak Kelurahan Borong turun langsung melihat kondisi pemukiman warga yang sangat memprihatinkan. Lurah Borong pun akan mempertemukan warga dengan pemilik lahan untuk mencari solusi agar jalan utama yang dilalui warga bisa dibuka kembali.